Terima kasih telah menonton 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 Sangat sederhana. Tuan Naga? Apa kau ikut? Astaga, ada yang bisa membantunya berjalan? Dan sekarang, mari bersama kita sambut perwakilan dari Ponyville. Ponyville selamanya! Luar biasa! Wow! Yeay! Ini adalah tandanya! Aku sudah memberi tanda, Tuan Naga! Tuan Naga! Ayolah, Spike! Tenangkan dirimu! Hitung sampai sepuluh. Satu, dua, tiga, ribu, empat belas ribu, dua puluh ribu, tiga puluh ribu! Ada apa? Ah! Katakan ini tidak terjadi! Equestria, sepertinya kita punya masalah. Tuan Naga, bisakah kau menyalakan obornya? Aku tidak tahu kenapa, tapi aku tidak bisa. Apa kau membawa korek api? Kau naga dengan nafas api, kan? Mungkin aku sedang batuk? Sudahlah. Akanku coba. Siapapun, cepat bantu dia! Nyala, nyala! Bagaimana kau melakukannya? Aku, aku tidak tahu. Lebih baik terlambat daripada tidak, kan? Pertandingan dimulai! Tidak! 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 Wah, itu empat bintang kecil kita. Kalian hebat! Ya, aku bangga seperti panen jagung di bulan Agustus. Aksi yang luar biasa! Kalian bertiga sangat hebat. Tapi ada yang tahu apa yang terjadi pada Spike? Dan dia terlihat kebingungan sejak tadi. Tapi dia selesaikan tepat waktu. Sebenarnya itu aku. Aku tidak ingin dia jadi malu. Jadi aku gunakan mantra rahasia untuk menyalakan obornya. Ya ampun, kau memberitahunya. Tidak, aku rasa dia akan tahu dengan sendirinya. Lebih baik kau memberitahunya. Aku tahu. Aku hanya takut dia kecewa. Aku tahu betapa bangganya dia saat berhasil. Psst! Dia datang! Bersikaplah biasa! Apa kabar? Spike? Semuanya baik, kan? Entahlah. Hal aneh terjadi di sana. Ya, tentang itu aku... Maksudku, aku di sana mencoba menyalakan obor di depan warga Equestria. Tapi aku merasa gagal. Lalu tiba-tiba obornya menyala. Mengagumkan. Aku takut kau akan marah. Marah? Apa kau bercanda? Kenapa aku marah kalau aku bisa menyalakan api? Dengan pikiranku. Apa? Coba lihat. Itu Spike yang hebat dan agung. Boleh aku minta tanda tangan? Tentu. Caramu menyelamatkan kerajaan kami saat itu sangat hebat. Kau tahu apa lagi yang hebat? Kau tahu apa lagi yang hebat? Lihat ini. Jangan takut. Saat aku berhasil menyalakan api dengan pikiranku, aku akan kuberi tanda tangan. Aku janji. Spike, bisa kita bicara sebentar? Hati-hati dengan itu. Bisa-bisa terbakar nanti. Reaksinya tertunda. Hei, Tuai. Ada apa? Tunggu dulu, tunggu. Tunggu sebentar. Jika aku bisa menyalakan api dengan kekuatan pikiran, maka membaca pikiran pun akan mudah. Dan aku rasa kau akan memintaku membakar sesuatu dengan kekuatan pikiran. Tidak. Karena kau tidak akan bisa. Oh benarkah? Lalu bagaimana kejadian di depan ribuan penonton itu bisa terjadi? Itu karena aku, Spike. Aku gunakan mantra untuk menyalakan api itu. Di depan ribuan penonton. Maafkan aku, Spike. Aku tidak bisa diam melihat kau kebingungan. Kau mengerti kan? Aku, aku, aku ingin sendirian dulu. Spike? Oh hai, Spike yang hebat dan agung. Bolehkah aku minta tanda tanganmu sekarang? Maaf. Kau minta saja pada orang yang benar-benar hebat. Pertandingan selanjutnya. Lompat terbang Esnaven. Itu Dash dan Fluttershy. Oh tidak. Kita tidak boleh terlambat. Nono, harap ikut sebentar. Unicorn tidak boleh masuk tanpa dihilangkan sihirnya. Dan pastikan kau tidak menggunakan sihirmu atau kau akan mendapat hukumannya. Kau sejuk. Kau akan merasakan suatu tanda. Jangan bisa berjaya. Jangan Аba, aku, 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 aku yang, aku. Sudah hampir aku. Nenang. Aku, 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 aku. Dona Har Sweeney, aku tahu Anda sibuk, tapi... Ada apa? Mungkin ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk Equestria Games ini yang sangat berarti bagi kerajaan. Kau ini bicara apa? Kau sudah menyalakan obor kebesaran kami, kan? Iya, sebenarnya itu adalah... Itu belum cukup berharga bagimu? Ya ampun, mungkin lain kali kau diminta meletakkan batu pertama dalam konser, selebriti. Tunggu, aku tahu. Kita dapat mendali pertama! Selamat bagi semua perai medali. Dan sekarang, lagu kebangsaan dari... Aku harus menyanyikan lagu kehormatan ini. Spike, sedang apa kau di sini? Kau tahu cara mereka memainkan musik? Aku hafal semua lirik lagu kita dan akan kuh nyanyikan untuk kalian. Dengan lantang dan bangga demi kalian semua! Kini saatnya, lagu kebangsaan Cloudsdale yang akan dinyanyikan, Spike. Tunggu, lagu kebangsaan Cloudsdale. Kita hanya memutar lagu kebangsaan bagi tim yang menang saja Spike Wondersbolt dari Cloudsdale. Tapi, aku tidak hafal lagu kebangsaan Cloudsdale. Aku tidak pernah mendengarnya. Nyanyikanlah untuk kami, Spike yang hebat dan agung, serta pemberani. Oh, kami Wondersbolt, kami sangat cepat. Dan kami dari Rostel, wilayah ekstria. Tempat kesukaan yang kami kagumi karena ada banyak pohon yang bagus. Kami suka kota ini karena sangat keren. Dan kami suka terbang sangat cepat. Semuanya seperti, ku harap ini segera berakhir. Tapi, rupanya masih belum berakhir. Sekarang, oh, kami Wondersbolt, kami sangat cepat. Dan kami dari kota Cloudsdale. Kami suka kota ini bagus dan pohon yang keren. Ku harap ini sudah berakhir. Tapi, masih terus berlanjut. Lalalala, kami suka kota ini. Ku harap lagu ini segera berakhir. Sekarang, berakhir. Sekarang, berakhir. Sekarang, berakhir. Berhasil! Spek, kau ikut? Tidak. Aku ada urusan. Tapi kau di sini hampir selama sepanjang acara Equistra Games. Dan malam ini upacara penutupannya. Yang artinya kita pulang besok atau mengemas barang-barang kita. Dan seperti biasa, Equistra Games diakhiri. Dengan pertandingan panah es. Para pemadah, bersiaplah di posisi. Sayang sekali, Ponifil tidak punya peserta pemadah es. Kita tidak ada sejarah atlet panah. Tidak apa, Ponifil punya 37 medali dan Klossdell 36. Tampaknya kita tetap menjadi prime medali terbanyak di Equistra Games. Tapi Klossdell memiliki dua pemana es yang hebat di final. Kalau mereka lolos, maka Klossdell yang akan jadi juaranya. Jadi semuanya tergantung pada satu pertandingan ini. Tampaknya begitu. Ya ampun, ya ampun. Twilight, duduklah di sebelahku dan kita panik tentang perolehan medali. Biar ketunjukkan caranya. Ampun, ya ampun, ya ampun. Maaf Pinky, aku mencari Spike. Kalian melihatnya? Dia tidak akan datang. Kami sudah mengajaknya. Tapi dia tidak mau mendengarkan. Isi saja kursinya yang kosong. Twilight? Spike, kau di sini? Ya. Aku sangat sibuk. Lihat semua yang harus ku kemas ini. Banyak, kan? Jangan sembunyi lagi. Ikut denganku. Sekarang. Ya, baiklah. Aku ikut. Boleh aku memakai ini? Itu bukan busur panah biasa. Busur itu akan membukung begitu mengenai sasaran. Dan siapapun yang pertama mengenai sasaran, maka dialah yang menang. Perhatikan nomor tujuh dari Clubsdale. Dia favorit juara. Jujur saja, Spike. Aku tidak mengerti kenapa kau begitu kecewa pada dirimu. Aku mengecewakan semua poni. Dua kali. Kau tidak pernah mengecewakan mereka, jadi kau tidak tahu bagaimana rasanya. Kau bercanda. Aku sering melakukannya. Tapi bukan itu masalahnya. Obornya menyala, dan tim kita bisa menang. Tidak ada pelanggaran apapun. Bisakah kita menonton dari sana? Aku belum yakin. Aku siap menghadapi banyak penonton. Oh tidak. Carakan ke arah lapangan. Jauh dari keramaian. Siapa saja, tolong hilangkan anti-mantra-nya. Tidak ada waktu lagi. Yes, Brother Shy, minggir. Itu hebat. Luar biasa. Luar biasa, ya. Aku ingin mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah menyelamatkan mereka dan juga Equistria Games. Spike yang hebat dan agung. Kau pasti sangat bangga. Aku rasa begitu. Kau rasa? Aku hanya melakukan apa yang harus kulakukan. Nafas apiku muncul tidak sengaja. Aku rasa siapapun akan melakukannya. Maaf kau mengatakan ini, Spike. Tapi menurutku itu tidak masuk akal. Hmm, itu yang aku rasakan. Tunggu dulu. Sekarang aku mengerti. Kau merasa mengecewakan para poni. Dan kami tidak pernah merasa begitu. Kau kecewakan diri sendiri, kan? Kau, hanya kau yang bisa menyelesaikan ini. Apa yang akan kau lakukan, Spike? Huh, entahlah. Bisa kau kembalikan waktu? Aku ingin melakukan kembali menyalakan obor di upacara pembukaan. Kita tidak bisa mengembalikan waktu. Tapi, kau bisa membantuku dan Equistria Games juga seluruh kerajaan kristal untuk menyalakan kembang api kehormatan. Ya, ayolah, Spike. Kau penyelamat kerajaan kristal. Dua kali. Aku rasa kali ini pun kau bisa melakukannya. Setidaknya aku harus mencoba melakukannya. Wah, ya. Kita berhasil. Ponifil menang dalam penolahan medali. Banyak selisih satu. Medali apa yang kita menangkan? Dean! Bagaimana perasaanku menjadi pembukaan Equistria Games terhebat dalam sejarah Ponifil? Sama hebatnya seperti menjadi penutup. Baiklah, ini saatnya. Kau tahu, ini sangat aneh. Tidak peduli berapa banyak yang memujimu. Tidak terasa apapun jika kau tidak merasakannya dari dalam. Terkadang, agar kau merasa tenang, kita harus melupakan masa lalu. Dengan begitu, saat tiba waktunya kau bersinar, kau akan mampu menerangi seluruh angkasa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.